Halo guys, berjumpa lagi bersama gue, si Potter Indra, yang kita bahas Last Fortress ya. Untuk Last Fortress kali ini, gue mau share ke kalian ada event terbaru dan juga seorang pemimpin hero. Kalian pasti udah mengetahuin ya, bahwa hero yang ada di bagian Last Fortress itu ada 5 vaksi. Fajar Aliansi Hero, Lalu Minutemen Hero, Avenger Hero, Putra Alam Liar Hero, dan juga Pemantau Hero. Dan di bagian sini kita akan fokusin setiap karakter vaksi kita itu mempunyai seorang pemimpin. Dan kita akan coba masuk ke bagian yang pertama, yaitu adalah Aliansi Fajar Hero. Aliansi Fajar Hero, kita mempunyai pemimpin secara gratis yaitu adalah Wolowicz. Karena apa? Di bagian sini ya, pakar manajemen untuk pekerjaan yang efisien, cocok untuk bekerja di kontrol. Lalu di bagian Enhant Infantry, ini akan memberikan buff tertentu untuk Enchant Infantry yang kalian punya. Serta di bagian Aburetan Sistemnya, dia mempunyai karakter buff yang berbeda-beda. Seorang pemimpin dan cocok banget untuk bekerja di bagian pusat kontrol. Ini kalian bisa untuk dapetin secara gratis saat pertama-tama dan itu sangatlah limit. Lalu yang kedua yaitu adalah Minutemen. Minutemen sendiri yaitu adalah Benson. Nah, ini dia. Benson, dia itu seorang pemimpin di bagian Minutemen Hero. Karena di bagian sini dia mempunyai tiga buff yaitu seorang pemimpin, tokoh hinti dalam vaksin. Penggunaan senjata dengan memberikan damage STR makin tinggi. Lalu tombak terkuat mempunyai kekuatan destrukturi, super. Dia akan dengan mudah menghancurkan musuhnya. Ultimatenya kan lima-limanya dan itu keren juga sih untuk Minutemen yang kita punya yaitu adalah Benson. Lalu ada Avenger Hero yaitu adalah Blanche. Nah, untuk Blanche sendiri ini dia ultimatenya menyerang satu orang dengan rodanya itu. Namun juga sangat sakit banget karena tombak terkuatnya yang bakunya akan keluar. Lalu ada lagi di bagian sini yaitu adalah Putra Alam Liar yang bernama Merlin. Merlin sendiri untuk penyerangannya di bagian sini dia itu menyerang tiga karakter belakang untuk ultimatenya. Kalau enggak dua karakter belakang, satu karakter depan untuk ultimatenya dan itu akan terkena poision. Yang dimana darahnya akan berkurang sedikit demi sedikit untuk Merlin sendiri menyerang di bagian musuhnya. Dan yang terakhir dia itu adalah pemantau, seorang pemimpin yang bernama Roland. Nah, Roland sendiri ini adalah seorang pemimpin dan juga perisai terkuat. Dimana untuk ultimatenya itu dia cuma menonjok aja. Namun kalau kalian mau mengetahuinya bahwa untuk Dorlolan ini seorang tanker sejati karena TA buff dari vitality yang dia punya itu sangat banyak. Lalu dia mempunyai buff untuk skillnya yaitu adalah temangat downclass dan juga pemimpin pemantau. Ini akan menambahkan sebuah skill di bagian Roland sendiri ya. Namun kalian perlu ketahuin, kalian mempunyai semua hero pemimpin ini kalaupun masih kondisi tiernya enggak warna legendary, ya sama aja enggak berguna. Jadi fokusin aja karena seorang pemimpin-pemimpin di bagian faksi-faksi yang kita milikin ini sangat susah untuk kita dapatkan. Seperti itu, mari kita untuk lihat untuk event kedua. Yang event kali ini, wow terbaru ya eventnya yaitu ada di bagian perjalanan musim dingin. Ini akan mendapatkan sebuah item untuk menambahan kenaikan CP kalian. Ya buat upgrade-upgrade dan sebagainya ya lalu ada juga di bagian sini yaitu adalah lahir kembali. Masih ada ya perjalanan musim dingin sendiri hingga 9 hari dari tanggal 23 Februari hingga tanggal 5 Maret 2023. Lalu untuk lahir kembali masih ada sisa 4 hari nih untuk akumulasi 3 hari login. Lalu EXP yang disimpat kali dan sebagainya nanti akan ada hingga yang udah limit ya ataupun udah selesai. Gue biasanya kan gaca satu persatu guys. Itu rasanya kok beda. Jadi cobalah untuk kalian gaca langsung 10 ya. Karena gue secara pribadi selama ini gaca juga satu persatu. Carang banget bisa untuk dapetin. Bahkan wow. Oke. Baru ini hoki guys. Baru ini hoki. Wow. Mantap-mantap-mantap. Gue suka ini. Lalu kita gaca lagi ya. 900 nih lumayan. Oke. Lagi-lagi. Oke. Dapat Fujiwara C-Hiro again. Oke. Nice. 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 Fujiwara ini gue bisa mencapai Legendary nih. Namun kita akan lihat dulu. Apakah bisa mencapai Legendary. Sembari itu di bagian sini kita akan coba untuk upgrade. Apa yang gue upgrade untuk pertama. Yaitu adalah seorang truk gue guys. Jadi truknya baru level 11. Gue bakalan upgrade. Menunggu 8 jam. Lalu yang kedua. Yaitu adalah camp pelatihan ya. Wow. Lama-lama nih udah nih. Dari 8 jam. 18 jam bahkan yang satu hari. Udah mulai lama lah. Naik ke bagian sini. Lalu di bagian sini kita akan asken. Oke. Asken dulu guys. Wow. Fujiwara gue udah punya hingga 3 lho. Warna ungunnya. Keren banget. Tapi kalau aku udah kayak gini guys. Jangan pernah kalian gabungin ya. Jangan pernah. Jadi stop aja. Lebih baik alangkahnya. Kalian bisa mencari hal yang lainnya. Sebetulnya ini bisa untuk upgrade. Tapi jangan. 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 Kita coba lagi. Di sini. Oh. Bener kan. Jangan ikutin. Biarin aja. Sabar aja lah. Sabar. Nanti kita akan dapetin lagi kan. Biarin dulu. Lalu di bagian sini udah ada. Irma. Jessie. No. Kenapa gue upgrade Jessie. Terlalu gue upgrade-nya ke Kaya. Karena Kaya juga limited banget. Veteran tapi limited. Jadi ya. Biarin untuk kita simpan dulu. Kalau udah kayak gini juga. Jangan pernah lupa nih. Yang pertama kan gue upgrade-nya. Oke. 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 Lalu kita buka. Yaitu adalah. Login. Ada 75. 10. 85. 95. Dan juga 100. Nah. Kalau udah 100 nih. Barulah kalian puterin aja. Tidur. Nah. Nanti akan mempercepat. Dari kecepatan di bagian konstruksi kalian. Ataupun laboratorium kalian. Semuanya yang ada di bagian fortress kalian tersebut. Akan bertambah. Sesuai dengan yang kalian bug. Yang kalian punya ya. Kalau 2. Udah mencapai 90. Ini gue mau tingkatin lagi. Jadi kalau mau tingkatin lagi. Kita masuk ke bagian. Yaitu adalah. Laboratorium konstruksi. Fortress. Inilah yang gue bakalan naikin. Hingga mencapai maksimum. Agar ya. Bisa mendapatkan buff lagi ya. Penambahan. Entah itu. 30 menit. 15 menit. Itu sudah. Merasa sangatlah. Puas gue. Cukuplah. Dengan hasil. Pre-to-play gue juga. Oke lor. Mungkin segitu aja. Untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time. Bye bye.